Intro Oke langsung aja kali ini tutorial gitar singkat khusus pemula lagu Cobalah dari Zodow Lagu yang udah lama tapi sangat diselisening sekali dan bagi kalian yang udah merasa pro silahkan tinggalkan video ini dan bisa lihat video sebelahnya karena untuk pemula nanti kuncinya main asli di C ya asli kena koprek yaudah gak apa-apa nanti ada di A minor ada D minor ada F ku seperti ini ya dan ada G dan ya lari-larinya di kunci-kunci itu aja karena main di C dan nanti seramnya atau kocok A-nya bagi yang bisa-isa yaitu don't up stop up up stop up don't up stop up up stop up don't up stop up ya nanti akan aku kasih keterangan 0 itu untuk stop ya oke dan langsung aja kita akan mainkan di kuncinya dan nanti akan aku terangkan yaitu intronya di bagian terakhir video ini ya yang kayak gini nah kayak gitu nanti peti A-nya di belakang sebelahnya lama yuk kita coba cobalah henti langkahku kau coba lagi hentikan aku ku tak pernah tahu keinginanmu dan tak pernah tahu arah hatimu nah itu kembali ke intro lagi ya yang don't don't ya nah coba kita sekarang pakai strumming ya temen-temen ya saya lihat dia kau coba kau coba teguhanku dan dapat rasakan keraguan dan coba kau tanya seluruh alam apa yang kau tanya akan ku lakukan apa yang kau kau rasakan kamu impikan aku menunggumu di atas hatiku mau nunggu sekali kalau sedikit suaranya beliru ya karena ini tinggi nasanya temen-temen ya nanti kuncinya itu mari kita coba pakai strummingnya ya dan aku akan sebisa mungkin menggidari koperek jadi kita mulai dari lirik ini ini aja ya kau coba pahami langit kau coba lagi bijaki bumi di atas hatiku ku tinggalkanmu atas hatimu kau rendahkan ku aminor ku tahu engkau merumbah engkau pun tahu sama berumbah kau tanyakan lagi keteguhanku dan dapat rasakan keraguan dan coba kau tanya seluruh alam apa yang kau tanyakan ku lakukan apa yang kau rasakan ku impikan aku menunggumu di atas hatiku dan coba lihat apakah jangkanya mungkin kau kau temui di sudut malam apa yang kau tanya telah ku dapat aku menunggumu dan masih menunggu kembali kembali ke intronya temen-temen sorry banget kalau sedikit beci-beci karena tinggi banget oke kita gak usah lama-lama karena itu nanti kalian bisa lanjutkan sedikit dan paling akhirnya tercoba tercoba lama-lama kamu lakukan aku menunggumu dan masih menunggu oh sekarang intronya intronya akan jadi seperti ini teman-teman ya kan kayak gini nih jadi kayak gini intronya ya pertama A minor teman-teman kita mainkan tunjuknya ya nah jadi kayak gitu ya jadi senar B dan senar D ya jadi kayak gini lalu pindah ke C nah C-nya telunjuknya ini dimainkan kalau yang masih susah nah berarti harus latihan lagi teman-teman ya jadi kayak gini C-nya nah jadi mainnya di kunci ini aja atau senar ini aja ya jadi kunci C kalau susah kalian C-nya gini gak apa-apa dah ya kan gini tadi jadi kalian C-nya gini langsung D minor ya nah D minornya kita mainkan tunjuk sama ini ya lingkingnya ya jadi kayak gini jadi kayak gini ya kayak gitu ya jadi gitu ya langsung ini ya dibiarin langsung masukin dulu nah seperti itu teman-teman ya kita coba lagi ya dari awal ya kalau dicepetin sedikit nah kayak gitu jadi kayak gini ya full-nya nah sorry kayak gini C kayak gini biar gak susah D Atau kalau susah pelan-pelan belajar gak apa-apa kayak gini ya C C kayak gini atau gini boleh ya D minor mainkan pelucut sama kelinginya langsung lepas biasa gak aku harap bisa ya gak gitu ya kalau misalnya aku cepetin lagi G minor langsung intro ya sedikit miripnya seperti itu teman-teman ya sebisa mungkin oke jadi thank you banget yang saya lihat video ini jangan lupa nantikan di video-video selanjutnya dan akhir kata thanks for watching and stay with me selamat menikmati